I can't get enough, no I can't get enough Aku dilamar Hai teman anti jobless Setelah mengintip proses pembuatan gelato ala Itali di Jakarta Kali ini kita akan kembali melihat beberapa usaha inspiratif dan unik di kota Jogjakarta Tidak hanya kulinernya yang terkenal dengan kenikmatannya Tapi cenderamata khas dari kota ini juga tak kalah menarik loh teman anti jobless Salah satunya yaitu pembuatan perak yang sudah melegenda dan menjadi cenderamata khas dari kota Jogjakarta Halo teman anti jobless, masih di kota Jogjakarta nih Nah kali ini Anin sedang berada di daerah yang banyak sekali pengrajin peraknya Kalian penasaran kan? Kita langsung aja masuk, let's do the go Berdiri sejak tahun 1953 dan menggerakkan usahanya di bidang imitasi Selalu merubah konsep di tahun 1990 HS Silver merupakan salah satu dari banyaknya penjual perhiasan perak di daerah kota gede Jogjakarta HS Silver sendiri itu tidak hanya berorientasi pada komersil atau usaha bisnis Tapi kita punya misi melestarikan budaya Kota gede ini adalah merupakan The Lost Trail of Mataram Kingdom Di mana kerajaan Mataram Kuno berdiri Para pengrajin perak di area tersebut mereka memberikan upeti kepada para raja dan permaisuri Nah kenapa kemudian pengrajin kota gede ini terkenal sekali di sini? Kami di HS Silver ingin menjadi andil bagian dari pelestarian budaya Masa aku mau lihat-lihat boleh ya? Boleh banget, silahkan kak Ini cantik-cantik banget cincinnya Aku mau lihat yang ini dong, boleh gak? Yang ini? Silahkan Mas kok ini bagus-bagus banget sih mas Menjual perak dengan kualitas yang sangat baik tanpa campuran tembaga HS Silver turut menjaga kelestarian budaya loh teman anti-jobless Menjual sampai seribu perhiasan perak mulai dari cincin Gelang Kalung Sampai gatungan kunci Semuanya ini dibuat secara sederhana dengan hasil karya tangan para pengrajin perak Kalau perak sendiri itu kita bagi menjadi dua di dalam sebuah perhiasan Ada yang namanya silver solid dan yang kedua adalah silver filigree Yang terbuat dari benang-benang perak kecil yang kemudian ditata sedemikian rupa Kami mengangkat hand-made pengrajin ini harus kita perkenalkan gitu ke masyarakat bagaimana hand-made ini harus diapresiasi oleh beberapa customer Tidak hanya dibuat secara hand-made saja nih teman anti-jobless Sadar betul akan banyaknya pesaing penjual perak di daerah kota gede HS silver tetap ingin melakukan suatu terobosan yang berbeda Yaitu salah satunya dengan membuat desain khusus dan tematik Hal ini membuat HS silver tentunya memiliki perhiasan yang dijual berbeda ya dengan tempat perak lainnya Di sebelah sini ini proses pembuatannya Bapak ini sedang membuat proses pembuatan frame Jadi nanti framenya nanti kita isi dengan benang-benang perak Dan hasilnya nanti seperti ini Wah keren banget teman anti-jobless lihat Wah jadi ini emang semuanya benar-benar hand-made ya mas ya Terus buat bikin kayak gini tuh berapa lama sih mas prosesnya Untuk profesional sendiri untuk yang desain seperti ini hanya butuh kurang dari 2 jam untuk jadi Serius? Serius Ini rumit banget loh Ini tuh rumit banget loh Tapi kurang dari 2 jam Iya kurang dari 2 jam sudah jadi Kak Andin mau coba? Mau banget boleh gak? Nanti kita ke sebelah sana ya untuk mencoba proses pembuatannya Boleh kan? Yes asik Kota semangat Gimana mas coba ajarin aku kan masih amatir nih Untuk proses pembuatannya nanti ini tricky sebenarnya tidak susah tapi cukup tricky Harus teliti mungkin ya Cara megangnya menggunakan jari jempol dan juga jari tengah seperti ini Dan posisinya harus posisi yang standing Berdiri Berdiri Nanti gunakan jari terlunjuk agak dekat dengan ujungnya Baru selanjutnya menggunakan pinset untuk membuat lingkarannya Mau dicoba? Setelah proses pengisian frame silver telah selesai Baru deh proses solder atau pembakaran dilakukan Hal ini diperuntukkan agar serbuk perak meleleh dan menyatukan isan-isan dengan frame-nya Setelah proses pembakaran baru deh proses perebusan dilakukan selama 30-45 menit menggunakan air tawas Baru deh perhiasan yang telah direbus kembali dipoles atau melalui proses shangling menggunakan buah lerak Hal ini dilakukan agar perhiasan menjadi lebih mengkilap Nah teman nanti jobless ini yang udah kita bakar lalu kita rebus dan yang terakhir kita shangling Sekarang waktunya buat ngebentuk ya mas? Ya proses pembentukan Proses pembentukannya gimana? Proses pembentukan Wih akhirnya cincin buatan Anin dan masnya tentunya sudah jadi Terus pakein dong Aku di lamar Proses pembentukan Tiktok ya Tuh Bagus kan Wah 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 bagaimana teman nanti jobless? Cantik sekali ya cincin yang dibuat langsung oleh Anin Nah ada tips nih untuk teman nanti jobless yang ingin menjaga kualitas dari perhiasan yang terbuat dari perak Yaitu dengan merendam perhiasan ini di dalam sabun cuci piring Hal ini dilakukan agar warnanya tetap cantik dan berkilau HX Silver tetap yakin kalau di tengah globalisasi dan kompetitor yang kian menjamur Usahanya ini akan tetap maju dan terus berkembang Hal ini karena adanya value dan tujuan yaitu pengenalan budaya yang tetap harus berjalan Agar warisan budaya ini tidaklah punah Wah inspiratif sekali ya teman nanti jobless Nah teman nanti jobless yuk kita simak tips berusaha dari Artin Wuryani Tips-tips untuk generasi muda yang akan melakukan usaha Lakukan usaha kalian sesuai dengan minat kalian Sehingga kalian akan melakukan dengan passionate Konsisten dengan apa yang sudah dilakukan Kolaborasi dan jangan takut melakukan sebuah kesalahan karena itu sebuah pembelajaran Nah untuk teman nanti jobless yang tertarik Untuk datang dan melihat beberapa koleksi dari HX Silver Bisa langsung mendatangi grey-nya yang terletak di Jalan Mondorakan No.1 Perenggan Kota Gede, Yogyakarta Soal harga tidak perlu khawatir Yaitu mulai dari 200 ribu saja teman nanti jobless bisa membawa pulang perhiasan mewah sekaligus cantik ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!